Ada yang tidak bisa ikut tes tahap 1 Apakah itu benar atau tidak? Ayo kita cek faktanya Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang di channel Jalan Guru Selamat bagi teman-teman yang mendaftar CPNS Dan kalian dinyatakan lulus seleksi administrasi Namun bagi yang belum lulus seleksi administrasi Teman-teman akan diberikan waktu Yaitu untuk menyanggah hasil pengumat tersebut Melalui masa sanggah Selanjutnya untuk teman-teman guru honorer Yang mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2021 Kalau misalkan saat ini belum ada pengumuman dari KEMDIK Putristek Saya harap kita tetap bersabar ya Dan kita berdoa bersama semoga nanti semua lolos seleksi administrasi Sobat-sobat semuanya Beredar kabar yaitu bahwa dikatakan Meskipun guru honorer sekolah negeri nanti lulus seleksi administrasi Ada yang tidak bisa ikut tes tahap 1 Apakah itu benar atau tidak Ayo kita cek faktanya Seperti yang kita ketahui teman-teman Bahwa di seleksi P3K Guru tahun 2021 Itu diadakan yaitu tesnya itu sebanyak 3 kali Yaitu tes tahap pertama Kemudian tes tahap kedua Dan tes tahap ketiga Dan disini untuk tes yang tahap 1 Ini adalah yang mengikuti hanya 2 kategori saja Yang pertama ini adalah guru honorer di sekolah negeri Dan yang kedua ini adalah tenaga honorer kategori 2 Seharusnya menurut peraturan ini adalah nanti ikut tes yang tahap 1 Akan tetapi Kalau misalkan ini terpaksa tidak bisa ikut tes tahap 1 Kira-kira penyebabnya apa teman-teman Ternyata penyebabnya itu adalah Gara-gara muncul tombol riset pendaftaran berwarna merah Dan juga SMS dari Kemdiput di malam terakhir pendaftaran ditutup ya Yang mana berbunyi Anda belum melakukan riset lamaran P3K Segera lakukan untuk menentukan formasi yang diperbolehkan Pastikan hingga final resume Abaikan jika sudah Apakah hal ini bisa menyebabkan kita tidak bisa ikut tes tahap 1 Meskipun kita itu mengabdi di guru honorer sekolah negeri Hal tersebut mungkin saja benar teman-teman Kalau misalkan kita lihat pada permenpan RB nomor 28 tahun 2021 Tentang pengadaan P3K guru Secara umum pelamar yang dapat melamar sebagai P3K jabatan fungsional guru Sesuai dengan bab 3 Persyaratan pelamar pada pasal 4 Yaitu yang pertama ada tenaga honorer kategori 2 Guru non-ASN yang terdaftar di Hidap Odik Ini adalah dimaksudkan guru honorer sekolah negeri Guru swasta yang terdaftar di Hidap Odik Dan juga lulusan PPG Untuk yang poin A dan poin B Di sini nanti mengikuti tes yang tahap pertama Mari kita baca terkait dengan pemilihan formasi Pelamar memilih formasi yang linier berdasarkan data kualifikasi pendidikan Dan atau sertifikat pendidik yang telah terverifikasi Pelamar memilih formasi dengan ketentuan Yang pertama Dalam hal formasi tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini Pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut Selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikannya linier Kemudian formasi yang sudah dilamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A Tidak dapat dilamar oleh pelamar lain Dalam hal formasi tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar Pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia formasinya Misalkan seperti ini Di SDN Sejahtera 1 Di sini hanya ada satu guru honorer dengan ijazah yang linier Dan di sini ada satu formasi yang mencaratkan ijazah sesuai dengan yang dimiliki oleh pelamar yang bernama asis Maka ketika asis ini melamar formasi yang ada di SDN Sejahtera 1 Maka tampilan asis ketika melamar akan seperti ini Lain lagi dengan kasus kedua Misalkan di SDN Sejahtera 1 Di sini tidak ada guru honorer yang memiliki ijazah yang linier Dengan satu formasi yang dibuka pada SDN Sejahtera 1 Di sini citra ketika dia itu mendaftar Maka tampilannya akan seperti ini Ketika mendaftar formasi pada bagian 3 Itu ketika memilih jenis seleksi Dan memilih lokasi formasi Akan ada pilihan-pilihan yang bisa dipilih Nah pilihan-pilihan yang bisa dipilih Ini tentu saja Ini adalah dari formasi-formasi yang belum dilamar Atau belum dikunci oleh guru honorer di sekolah induknya Kemudian di hari pendaftaran yang ke-13 dan ke-11 Itu ada yang ketika guru induk mau mendaftar di sekolah induknya Itu tidak bisa mendaftar Dikarenakan itu sudah didaftar pelamar dari sekolah lain Nah maka dari itu Di sini sesuai dengan permainpan RP nomor 28 Itu muncullah tombol riset pendaftaran Yang disampaikan di guru p3k.com.co.id Di sini ada penyesuaian aplikasi pendaftaran seleksi guru ASN P3K Terkait penentuan individu peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi pertama Berupa tombol riset pendaftaran teman-teman Yang ditujukan pagi Yang pertama guru dengan penugasan di sekolah induk yang terdapat formasi dan seharusnya dapat melamar ke formasi tersebut Namun formasinya tidak dapat dipilih dikarenakan kuota formasi yang terkunci Sehingga terpaksa melamar formasi di sekolah lain Yang kedua guru dengan penugasan di sekolah induk yang tidak terdapat formasi dan seharusnya dapat melamar ke sekolah lain yang masih memiliki sisa kuota atau formasi Namun formasinya tidak dapat dipilih karena kuota itu terkunci Kemudian guru dengan penugasan di sekolah induk yang tidak terdapat formasi dan sudah mendaftar di sekolah lain yang tidak memiliki sisa kuota formasi Dikarenakan prioritas bagi yang bertugas di sekolah lain tersebut Kemudian terkait dengan tombol riset pendaftaran Yang mana untuk tombol riset pendaftaran yang dikirim melalui pesan SMS dari Kemdikbud Itu kan ditujukan yang pertama Pelamar dari kategori honorer sekolah negeri dan THK2 yang muncul tombol riset pendaftaran di aplikasinya dan mendapatkan formasi di ujian tahap 1 Agar segera melakukan riset dan memilih formasi yang tersedia Dikhawatirkan bila tidak riset formasi yang dipilih saat ini sebenarnya merupakan formasi yang tidak dapat dilamar Yang kedua pelamar dari kategori honorer swasta dan PPG dapat mengambilkan tombol ini ya Pastikan menyelesaikan pendaftaran hingga submit resume Jadi untuk tes tahap 1 itu diikuti oleh guru honorer sekolah negeri dan THK2 di tes tahap 1 ini Yaitu bagi yang memiliki formasi di sekolah induk harus mendaftar di sekolah induknya Bagi yang tidak memiliki formasi di sekolah induk itu harus memilih di sekolah lain yang di sana tidak ada sekolah induknya Untuk mengetahui apakah di sana ada formasi atau tidak Kemudian boleh dilamar atau tidak Itu beberapa waktu yang lalu menjelang penutupan pendaftaran PDKKKU Kemdikbud telah memfasilitasi tombol riset pendaftaran Jadi ketika kita klik tombol riset pendaftaran Di sana kita akan ditujukan ke sekolah induk kita Kalau misalkan di sekolah induk kita itu ada formasi Kalau misalkan tidak ada formasi di sekolah induk Maka kita setelah klik tombol riset pendaftaran Kita akan diarahkan kira-kira sekolah mana saja yang masih ada formasi Dan kita bisa ikut melamar di sana Sehingga kita bisa mengikuti tes yang tahap 1 Marilah kita sama-sama berdoa sambil menunggu keputusan Semoga nanti teman-teman guru-guru sekolah negeri dan juga THK2 Bisa mengikuti tes tahap 1 Dan bisa lolos P3K semua ya Amin Yarobal Alamin